Intro Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah dan berhenti di dalam kehidupan kami Terima kasih untuk kehidupan, nafas, kesehatan, bahkan untuk kepercayaan Tuhan Ketika kami bangun tadi pagi, kami masih mendapatkan, kami masih boleh hidup Itu mujizat terbesar yang kami boleh terima hari ini Kami yakin dan percaya tentang kebutuhan dan keperluan hidup Pasti juga Tuhan akan mencukupinya Lebih dari itu kami akan menikmati sebagian dari perkataan firmanmu Berkata-kata kau Tuhan, kuasai ruangan ini Bahkan ruangan hati kami yang terdalam tegur Hibur nasih hati dan berkati kami Supaya ketika kami keluar dari rumahmu ini Kami boleh berjalan dengan kepala tegak layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan Berfirman engkau Tuhan dengan hebat Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami Sambut firmanmu Haleluya Amin Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Silahkan duduk Sudara Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya Terima kasih juga buat Tuhan rumah disini Gembala, koordinator dan juga seluruh jemaah Tuhan Dan seluruh umat Tuhan yang boleh hadir pada sore hari ini Sudara bersuka cita Amin Kongsi Bacai Sinjen Kwaile Anda sudah dapat ampau Nanti tanggal 20 Berapa kali? Mudah-mudahan Anda dapat ya Tahun lalu saya diizinkan untuk Mengambil itu Apa Ampau di Pohon uang itu Begitu saya tarik dalam nama Tuhan Yesus Dari ratusan Saya buka 20 ribu Sudara Saya sudah pakai nama Yesus Saya pikir What's going on Lord Tuhan bilang Tenang Adik saya ambil Dapat 4 juta dia Terus mereka Saya bilang Dari perkatilan engkau Karena engkau Adik hamba Tuhan Istri saya cabut 2 juta Saya bilang Karena engkau Istri hamba Tuhan Dua anak saya dapat Satu tiga juta Satu tiga juta Karena engkau Anak-anak Hambat Tuhan Mereka tepuk tangan Ketika mereka menghadap lagi Pohon angpau Saya nangis Oh Lord What's happened to me Begitu selesai Buruh Bahkan pekerja dapat Dua juta Lima juta Ada yang Mendekati saya bilang Pak nanti kita akan Ulang besok Saya bilang Besok saya sudah pulang Nanti malam saya pulang Tadi saya mau tanya Bagaimana dengan nasib saya 20 ribu Oh Bapak pulang Pulang Tapi begitu pulang Tuhan itu Dengar baik Tidak pernah mengecewakan Setuju gak Begitu saya Mau pulang Yang punya vila Dia bilang Pak Sebentar Ada berkat dari Tuhan Oh Kalau berkat dari Tuhan Saya tidak akan Apa namanya Marah Kalau Saya tunggu sebentar Yang lama pun Saya tunggu Tadi kan ada berkat dan mujizat Betul gak Ini saya mulai dengan Dan dia Keluar Pak ini dari Tuhan Oh terima kasih Yang tadi dari Pohon Angpoh ini dari Tuhan Begitu saya buka di mobil Tetap 20 juta Beri tepuk tangan Berkat dan mujizat Tuhan Kalau anda cerdas Anda sedikit saja Memiliki satu The way of thinking Yang dari Tuhan Maka berkat itu Tidak kemana-mana Ada orang Berpolemik Ria dan berkata Duh saya susah No Tuhan memberikan kita Hidup kelimpahan Jadi jangan marah Kesal dengan Kotbah saya Oh berkat melulu No Anda sendiri Gembala sidang anda Dan gereja disini Menamai tahun 2024 Apa? Berkat dan Mujizat Halo Apakah itu masih relevan Terjadi? Sangat Saya difoto dulu Oke Karena saya suka dikirimin Foto saya jelek Lagi gak siap Oke Kita akan buka satu Kebenaran firman Tuhan Ini yang Sebetulnya Saya sudah siapkan Tapi berkat dan Mujizat tema 2024 Ini Membuat Keadaan menjadi Berbeda dengan Satu Tema yang berbeda Mari kita lihat di dalam Injil Matthew Fasal yang ke-15 Ayat yang ke-28 Sudah Ya Ayo kita akan Baca Bersama-sama Dapat semua Satu Dua Dan tiga Maka Yesus Menjawab dan berkata Kepadanya Hai Ibu Besar Iman Maka jadilah Kepadamu Seperti yang Kau kehendaki Dan Seketika itu juga Anaknya Semua Ini The Bible Thought Also Firman Tuhan Mengatakan Teaching us Mengajar kita Begitu Jangan Algi dengan Berkat dan Mujizat Tuhan Terima aja Lalu Ngomong Berkat lagi Berkat Anda sedang Tidak menerima In your position Anda Not receiving That Anda tidak Menerima Harus Dengan respon Yang baik Yang positif Kalau ada tema-tema Yang baik Yang bagus Terima Jangan Punya hati Yang tidak baik Siapapun yang hadir Di sini Memenuhi ruangan ini Anda keluar Mungkin bedanya Berkatnya berbeda Halo Not all of you Being blessed By God No Kenapa demikian Berkat Tuhan Buat kita semua But depending on Tergantung Daripada respon Setuju Kalau denger firman Saya sudah lihat Ada Dua Tiga orang Mungkin di belakang Saya tidak begitu Lihat di atas Dengar firman Ini Naga-naganya Karena ini kan Naga kayu Tahun ini Naga-naganya Hati-hati Sudah mandi Sudah siapkan diri Ibadah jam 5 So Prepare Your heart Respon yang baik Selalu Amen 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 Yes Yes Gitu Jangan Tapi harus Baik Even you don't know me Anda gak kenal saya It's okay Tapi Anda dikenal Tuhan Yesus Alkitab bilang Hai ibu Ini bicara tentang apa Gereja Tuhan Mother Women Perempuan Kereja Tuhan Kekasih Tuhan Mempelainya Tuhan You And me Hai ibu Apa Have a great faith Diberkati engkau Karena besar 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 Yesus bilang Kalau engkau Memiliki iman Sebesar Biji Dia tidak bilang sekecil Sebesar He always Appreciates that Dia selalu menghargai Iman kita Jadi Tumbuh Kembangkan imanmu Dengan baik Hari lepas hari Minggu Lepas minggu Jangan pernah Berhenti Beribadah Melayani Tuhan Ini yang keempat Saya sudah Nanti yang jam 7 Yang kelima Saya ada Acara Tapi Saya pikir Tuhan jauh lebih penting Dari acara saya Saya Bilang sama istri saya Dia baru pulang dari Batam Tadi Berangkat jam 7 Diundang Kami diundang Satu keluarga Oleh salah satu Crazy rich Di Batam Dia bukan Kristen Tapi Dia menjadi sahabat Dari keluarga kami Dia undang Dia kalau undang Ulang tahun Dia undang Ulang tahun suami dia Atau acara-acara Yang spesial Dia selalu Undang itu Selebriti Indonesia Band-band terkemuka Indonesia Kemarin Dia bilang Ayo pak Ikut pak Jumat pak Berangkat Kenapa Karena pulangnya hari Minggu Acaranya hari Sabtu Malam Pesawat pak Pagi-pagi jam 7 Saya harus Ibadah jam 9 Jam 7 Itu 1 jam 40 menit Kalau tidak terjadi Apa-apa Kalau terjadi Apa-apa Betul gak Berhenti Ambil koper Terus tiba-tiba Saya batalkan Yang pertama Saya takut Tuhan bilang Saya batalkan Juga hidupmu Halo Iya loh Jangan kita Suka berpikir Wah Tuhan Kita hebat Luar biasa Penuh dengan kasih Betul Tapi dia Maha cemburu Gak usah Ke gereja hari ini Siapa tahu Justru hari ini Anda ditolong Tuhan Who knows Siapa yang tahu Your labor in the Lord Is not in vain Jeri payamu Dalam Tuhan Gak pernah sia-sia Iya Tadi seperti Pemimpin bujian Ini ibu Saya sudah kenal Puluhan tahun Iya bu Udah jadi ibu-ibu Saya kenal dia Jauh di Israel Di Bethlehem Di sini Bethlehem Saya Dengar dia nyanyi Kadang-kadang Putus Putus Enggak putus Suara tinggi Henti-henti Saya keluar dari Liru Saya kabir Saya pergi Ada keributan Di dalam gereja Ternyata ibu ini Pimpin bujian Dia sungguh-sungguh Amin Jadilah Kristen Yang sungguh-sungguh Imanmu besar Dia Tarik itu suara Mungkin cape juga Tapi She didn't care Dia tahu Dia belayani Tuhan Dia dapat Bagian berkatnya Sudah Halo Anda juga Jangan ketinggalan Dapat itu berkatnya Siapa yang melayak Tuhan Menyenangkan hati Tuhan Dan Alkitab Katakan Jadilah kepadamu Seperti yang kau kendaki Wow Tidak seperti ini Jadilah padamu Seperti yang kau kendaki Sekarang Dia puji Wanita ini Jadilah padamu Seperti yang kau kendaki Dengan kata lain Saya mau terjemahkan What do you want me to do Yesus pernah bilang Kepada dua orang muta What do you want me to do Apa yang kamu kendaki Supaya aku perbuat Jadi kalau anda beribadah Be careful Kenapa Setiap saat itu berkat Masuk Firman yang anda dengar Tidak akan pernah berlalu So dari cara anda duduk Dari cara anda mendengar Firman Tuhan Dari gayamu Your style Itu mempengaruhi berkat Tuhan So hati-hati Jangan duduk Dengar firman pun Senderan Merosot lagi Merosot lagi Tuhan bilang Makin merosot nih berkatnya Merosot Saya suka dengan Bapak-bapak nih Yang pakai pink Luar biasa Dengar firman Tuhan Ini yang Tuhan mau Betul Nanti kita ketemu di Allah Diberkati Amin Apa Pak Firman Kurang tahu saya Jadi So what kind of faith That she had Apa yang Iman apa yang dimiliki ibu ini Dan Alkitab bilang begini Dan seketika Seketika begini Betul gak At once Bahkan Saya mau katakan Ada mujizat yang seketika Sampai hari ini Masih terjadi Masih Jangan Anda bilang Mau nantilah Nanti sesuai dengan Waktu Tuhan Udahlah Jangan pakai kata itu Itu urusan Tuhan Saya mau katakan Bu Adara tentu Berharap kepada Tuhan Waktunya biar Tuhan yang tentukan Tapi Tenang Begitu Anda duduk Di sini Suamimu di jama Tuhan Di rumah Iya Begitu Anda duduk Anakmu yang Mungkin hari ini Belum bisa bayar uang sekolah Tau-tau ada aja itu berkat Maka itu ada berkat yang namanya T.T.A.M aja You know T.T.A.M Alkitab katakan And at once Seketika itu juga Anaknya Nah saya masuk dalam inti kotbah What kind of faith that she had Iman seperti apa yang dia miliki Saya percaya dengan iman Saya Sangat yakin dengan iman Kekristenan seorang Kristen Tapi dengar baik Iman tanpa tindakan pak Perbuatan Mohon Halo Yakubus katakan itu Bukan Yohan Numoinong bilang Yakubus bilang Iman tanpa tindakan Kosong Tidak sempurna Amin So Iman yang benar Itu plus Tindakan iman Nah tindakan iman Apa yang Dilakukan oleh ibu ini Yuk Setidaknya saya catat Tiga kalimat saja Yang diucapkan oleh dia Ya Coba kita baca di Ayatnya yang Ke Dua puluh Tiga Eh dua puluh dua Yuk Baca sama-sama Satu dua tiga Maka datanglah seorang Perempuan kanaan Dari daerah itu Dan berseru Kasianilah aku Ya Tuhan Anak Daud Karena anakku perempuan Kerasukan setan Dan sangat Menderita Ini tindakan iman Alkitab bilang Dia dari Perempuan kanaan Kanaan itu Bicara tentang Warga negara Kelas dua Bukan warga negara Kelas satu Dan Alkitab bilang From that area That territory Apa teritorialnya Daerah mana Tirus dan Sidon Kalau anda yang Pernah Atau menggali Kebenaran firman Tirus dan Sidon itu Tempat penyembahan Berhalang Enggak heran No wonder Kalau dia dipuji Gitu Maksud saya begini Saya dapat kebenarannya Kalau orang luar Orang luar Yang non-Kristiani Bisa memuji Tuhan Bisa berharap Beriman Bisa melakukan Tindakan iman Lebih dari kita Maka saya mau berkata Kepada kita semua Kesihan deh kita Halo Orang luar Ternyata lebih percaya Kristus Daripada kita Meskipun dia Bukan Kristen Wow Orang luar Tiba-tiba dapat pujian Dari Tuhan Yesus di luar Hebat pujianmu Hebat penyembahan Sementara ketika kita ada disini Tuhan biasa-biasa Ini for example Sebagai contoh Saya mau katakan Kesian Masa dipuji Ini orang luar Kita gak boleh kalah Dengan orang luar Yang ada disini Yang 100% Percaya kepada Yesus Imannya 100% Kepada Tuhan Maka tindakan imannya Juga harus begini Dan saya melihat Dari kata-kata ini Terus saya baca Saya baca ulang Yang pertama Wanita ini punya Intelligence Question Apa itu? Satu kecerdasan Badania Orang Kristen Harus belajar Cerdas dan pintar Halo Pak Bu Halo Nyanyi pujian aja Enggak Tau Aku Aku punya Apa sih Belajar Supaya Pintar dihadirat Tuhan Kalau anda gak bisa Di rumah Terus Baca terus Aku punya Tuhan yang Besar Besar Yang telah Yang telah berjanji Dan sanggup Mengenapi Iman ku Bersepakat Percaya Kuasanya Ku terima Sekarang Kemenangan Darimu Itu semua Kata-kata Intonasi Tepat Jangan Nyanyi Aku Punya Tuhan Yang Besar Enggak Belajar Enggak Punya Intelligence Jadi Orang Kristen Harus Pandai Jangan Maaf Eon Jadi Akhirnya Tuhan What kind Of Kristian Amin Harus Bisa Membedakan Juga Mana Yang Online Mana Minggu Mumpung Lagi Bebas Begini On Side Kayak Ini Jangan terbiasa Terus Di rumah Duduk Terus Nonton Terus Dengerin GBI Bethlehem Mari kita Bangkit Berdiri Karena Di rumah Kamu Aja Yang Berdiri Mari Kita Angkat Hosti Atau Tubuh Kristus Roti Diambil Lemper Bukankah Ini Tubuh Kristus Amin Makan Makan Terus Kita Ambil Darah Kristus Ambil Anggur Itu Kita Ambil Fantal Kita Ambil Mungkin Wine Saya Mau Katakan Buat Anda Ini Kita Kristen Keblinger Tuhan Bilang Give And you Will Be Given Paket Intelligence Tuhan Bilang Kalau Begitu Ya Dia Bilang Give And you Will Be Given Berarti Harus Saya Memberi Supaya Saya Diberi Terus Sekarang Anda Bilang Enggak Boleh Orang Kristus Punya Motivasi Kalau Ke Gereja Boleh Mau Cari Jodoh Pak Di Gereja Boleh Siapa Bilang Daripada Cari Jodoh Di Bar Terus Di Pinggir Pinggir Itu Jalan Jalan Yang Gak Jelas Tapi Baik Di Gereja Dapatnya Juga Orang Gereja Anda Huta Galung Dapatnya Si Tanggang Kalau Anda Orang Chinese Ya Mungkin Ada Disini Kalau Enggak Ada Jangan Kecewa Juga Saya Dan Anda Harus Memiliki Satu Kepandean Yang Seperti Itu Jangan Jadi Kristen Yang Bodoh Ditipu Terus Jadi Kristen Yang Rajin Menabung Saya Dulu Gak Punya Rumah Tapi Tiap Kali Saya Dapat Berapa Seribu Lima Ribu Sepuluh Ribu Dimana Dilaci Saya Kalau Sudah Penuh Saya Pindahkan Di Jelengan Saya Kalau Sudah Penuh Saya Enggak Pecahin Buat Apa Saya Mahal Mahal Begitu Besar Ayam Besar Saya Pecahin Aja Bawahnya Iya lah Saya Korek Korek Uangnya Dapat Semua Kan Udah Nanti Besok Saya Masukin Lagi Uang Uang Itu Saya Store Kemana Ke Bank Teman Teman Saya Sampai Kapan Kau Punya Rumah Saya Harus Bekerja Dulu Nanti The Rest Biar Tuhan Yang Kerja Sehingga Satu Hari Rumah Yang Saya Kontrak Tiba-tiba Saya Dapat Mimpi Dan Pagi-pagi Saya Bila Tuhan Bilang Rumah Ini Jadi Milik Kita Istri Saya Bila Ampun Baru Dua Minggu Yang Lalu Dia Bilang Bu Jangan Lupa Uang Kontrakannya Habis Dua Minggu Lagi Ya Gue Nggak Tahu Gue Dapat Mimpi Begitu Ini Dua Tahu Saya Cerita Saya Dapat Mimpi Dia Minta Ya Kan Ini Gue Mimpi Gue Ngarang Itu Mimpi Tiba-tiba Dapat Itu Saya Dengar Itu Suara Rumah Ini Menjadi Milik Ya Di Atas Iya Lo Boleh Mimpi Tapi Dua Minggu Yang Lalu Faktanya Itu Dia Udah Minta Terus Gue Nggak Tahu Maksudnya Kebenarannya Tuhan Ngomong Itu Sama Gue Terus Saya Tanya Lu Berapa Puluh Tahun Menikah Sama Gue Cukup Lama Itu Kurang Tahun 2000 Kita Menikah Tahun 91 9 Tahun Terus Saya Bila Pernah Mimpi Gue Gagal Iya Tapi Siapa Tahu Ini Gagal Oh Yaudah Saya Mandi Lagi Mandi Tiba-tiba Besoknya Dia Datang Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Shalom Alah Ya kan Kita Boleh Berbalas Bahasa Nanti Kalau Dibilang Apa Itu Artinya Saya Berang Kasih Tahu Dulu Arti Dari Anda Baru Nanti Saya Kasih Tahu Terus Dia Duduk Terus Dia Lihat Isi Saya Lagi Kasih Dia Teh Dia Lihat Rumahnya Saya Sudah Cat Bersihkan Itu kan Tipikal Orang Kristen Yang Benar Gitu Kalau Anda Belum Punya Jodoh Jangan Suka Dandanannya Sembarang Rambut Keribu Turun Naik Gak Pernah Di Sisir Selama Dua Tahun Setengah Terus Kalau Anda Pergi Ke Gereja Sedikit Yang Wangi Amin Betul Itu ada Apa Namanya Itu Apa Namanya Yang Mama Bila Yang Buat Itu Yang Putih Untuk Bebe Apa Namanya Bukan Sebelumnya Ada Apa Saya Lupa Pokoknya Dia bilang Pakai Ini Dari Remaja Kita Sudah Diajar Saya Tanya Kenapa Supaya Tidak Bahu Orang Kristen Harus Cerdas Sudah Tidak Dapat Jodoh Terus Badan Ampun Bahu God Apalagi Sekarang Jaman Pujian Penyembahan Betul Tidak Sebelah Kita Sebetulnya Jodoh Kita I'm telling you the truth Itu Kebodohan kita You don't have Intelligence Pakai Hikmat Kebijaksana Akabuli Maribat Betul Dandan Yang rapi Ke gereja Jangan Asal Asal Pak Bu Ya Nuri bawah Jalannya Terus berhenti Di depan Gereja Terus Lihat-lihat SMS BA Ini yang Begini Mana laku Siapa sih Yang mau Yang begini Rapi Anda tahu Ke gereja Anda mau kemana Ke rumah Tuhan Mau jumpa dengan siapa Tuhan So Meet him Tapi Pak masih Jam 5 Kurang 20 Bagus Duduk Sini Saya 2 Saya 2 tahun Minta sama Tuhan 4 jam 15 menit Tiap hari Jam 12 Malem Pak Bu Saya gak pernah Bosan Untuk cerita Meskipun Anda mungkin Dengar dari Reels TikTok Saya Saya gak Bosan Mama Saya bilang Bangun Jam 12 Intelligent Saya tanya Kenapa Harus jam 12 Malem Saingan Kamu sedikit Betul Pak Jam 12 Orang pada kemana Di gereja Saya masih Lihat 2-3 orang Jam 12 Malem Itu waktu Yang Apa ya Prime For God Itu prime Time Ketika Anda Udah capek Ketika Anda Udah Males Ketika It's time To go back Terus Anda bilang I want To close To you To be close To you 12 Malem Saya nyanyi Kemurahan Jaman dulu Lagunya Lebih dari Hidup Kenapa suaranya kenceng Melawan Ngantuk Kemurahan Lebih dari Hidup Kenapa saya harus nyanyi pelan-pelan Utangnya banyak Maka Jiwaku Memuji Engkau Kemurahan Lebih Dari Hidup Saya ulang-ulang terus Sampai yang ke-12 Kemurahan Kemurahan Saya enggak bilang Pancing tua But you Supposed to be Like that Ditampungkan Ke terakhir mata Dua tahun Utang saya bersih Termasuk Mobil Rumah itu Saya bisa beli Tiba-tiba Dia bilang Bu Kenapa ya Ibu Engkau beli aja Ini rumah Kan yang goblok Dia bilang Dua minggu yang lalu Ini rumah warisan Bu Nanti saya ambil aja Uangnya dua minggu lagi Sekarang dia bilang Bu Kalau ibu dan pak pendeta Mau Beli aja di rumah Istri saya tanya Kenapa bisa beli begini Kenapa diizinkan Kenapa mau dijual Saya lihat rumah saya Dirawat ya Dengan bagus Intelligence Intelligence Dirawat itu rumah Bukankah Tubuh kita adalah Baik Allah Rawat dengan pak Saya suka Lihat tato Tapi saya gak suka Kalau tato itu ada disini Bagi saya I have to take care My body Itu Tuhan punya Ini cuman bercanda Takut-takut ketika kita mati Mau naik Ditahan sama petus Mau kemana Surga Itu ada tato Ada berapa Nah ini Ini Tuhan Itu kepalanya mana Buntutnya sampai kesini Ini Tuhan Tuhan loh Yang ciptakan kita Bersih loh pak Halo Anda boleh berdebat Soalnya Kalau sudah bertato It's okay Udah selesai Tapi jangan ditambah Amin Udah Kayak dosa Dosa Udah Minta ampun Udah selesai Tapi Since no more Jangan buat dosalah Itu prinsip ke Kristen Jadi harus pandai Dia bilang Iya Oh mau dijual Langsung Isi saya masuk ke kamar mandi Saya lagi mandi Papa Lo tawar nih pak Mau dijual Ntar dulu Gue lagi telanjang Dia bilang Ayo pak Mimpi lo bener Mimpi lo bener Saya keluar Apa yang saya butuhkan Penawaran Oh mau dijual ya pak Iya bu Iya Lihat rumahnya Bagus ya Bapak Ibu pelihara Juga begini Orang tua kita Sakit Jangan tuduh saya Sudara Karena kasus saya Terus orang tua Dibuat sakit oleh Tuhan Tidak begitu Eh pokoknya Saya terima beres Saja gitu aja Kami mau pergi Ke Sumatera Barat Padang Bapaknya Atau ibunya Aceh Terus atau bapak Ibunya itu Sumatera Barat Suami Oh iya Tawar berapa Berapa pak 250 juta aja Terus saya tawar Orang Kristen juga Harus pandai Amin Jangan gak bisa 30 juta Dikerek pak Ketiang bendera Dikerek Semua nanti Depan rumah kita Allah Makban Jangan Amin Dicintai Tuhan juga dong Betul gak Dicintai juga oleh manusia Saya tawar Begini aja 200 Dekat tapi jauh 50 juta Dekat tapi jauh Terus dia bilang Jangan gitu loh Udah pak pendeta 245 Saya naikin 202 setengah Aduh Miring amat Terus dia bilang Aduh Turunnya juga Dikit amat Dia bilang Udah 240 udah pak Saya naikin Udah 210 Terus dia bilang Udah pak 222 You naik set Saya turun Saya naikin Udah Jujur Dia udah gak bisa Turun Akhirnya saya bilang 235 Mau mau Atau gak Istri saya injek kaki Suaminya Kenapa Ini kekristenan Suami istri tuh Punya bahasa Masing-masing Betul gak Betul gak Istri saya tuh Punya kebiasaan Kalau dia minta sesuatu Bahasanya tuh gak jelas Wah Ini 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 Gak akan tahu Bahasa kita Ini aja gak tahu Bahasa kita Dia udah tahu Dua kedipan Satu plus Udah jangan lama-lama Dia pusing Gak akan Dia bilang Lu pak sakit mata Enggak akan begitu Ini udah Bahasa kita Terus Dia injek Maksudnya disitu Dia Terus dia Kan dua tahun Saya doa Betul gak Kemurahanmu tuh Berapa ribu Kalian Kemurahanmu Oh diulang Seratus kali Udah berapa itu Dua tahun Dihitung Di kirbatnya Sudah Dihitung Banget Terus saya ingat Oh iya Gue punya tabungan Terus istri Saya bilang Ya kapan Pembayaran Eh itu Dua orang bilang Begini Tuhan saksi Bu Pak Gak usah Gak usah Cepat Cepat Bayarnya Saya tadi mau bilang Siapa yang mau cepat-cepat Kami masih mau ke Padang Udah deal aja dulu 235 Saya ikat Nih Saya keluar lagi tuh Dari Laci Nih 10 juta Iya dong Nih Buat DP Aduh Pak Jangan Udah Padahal apa Itu perpanjangan Dua tahun Bener gak Cuman statusnya Sebelumnya Kontrak Sekarang jadi apa Dihitung dari 235 Atau 10 Bapak masih boleh tinggal Aduh Udah dapet DPI Dalam artinya itu juga Perpanjangan kontrak Jadi Kurang berapa ya 225 Ngapain cepat-cepat Saya juga bilang Udah gak apa-apa Kasih secari Kertas Bahwa Saya sudah bayar 10 Kurang 225 ya Iya nanti suratnya 15 juta Saya urus Karena saya tahu Dua setengah Udah dealnya begitu Begitu dia jalan Istri saya Mana sih kamu Nanti kalau gak bisa bayar Gimana Nih Taktik kita nih Lo catet semua Pelayanan gue Dari di bawah jembatan Sampai di atas jembatan Di orang susah Sampai orang senang Lo isi Mau jam 5 pagi Doa semalam suntuk Jam 1 pagi Gue akan disitu Lo jadi itu Pengjadwal Lo tenang aja Mana yang duitnya Kekurangan kita Suka gak ahli Untuk meminta Kepada Tuhan Aku punya Tuhan yang Besar Dua jam Tiga jam Nonton bola Perpanjangan waktu Kita nonton Betul gak Dua kali 15 menit 45 menit Plus Dua kali 15 menit Sampai penalti Kita nonton Pak Kayaknya Bapak suka bola Kita nonton Waktu tim Indonesia Kita tungguin Jam 12 Jam 1 pagi Kita nonton Kenapa kita gak bisa Berbuat ini Buat Tuhan Merubah hidup kita Sin I didn't have Saya gak punya apa-apa Tapi Saya punya iman Saya punya tindakan Saya bilang ini Ini Berikan aku rumah Di Yesus bilang There are many mansions In my father's house Ada begitu banyak tempat Tinggal di surga Gede-gede Mansion Dalam bahasa Inggris Dibilang mansion Gede Tapi saya mau bilang Ngomong-ngomong Mansion Tinggal mansion Gede Di rumah Di dunia Kasih juga Kan belum mati Masih Please Tuhan bilang Perminta kepadaku Saya minta Jangan jadi Kristen Yang males Jadi pahlawan Untuk kalian Taruh itu Dia kasih Satu minggu kemudian Saya punya 5 juta 7 juta Saya kirim Mereka bilang Aduh bu Pak ngapain sih Dikirim-kirim Gak apa-apa Kita punya Gak apa-apa Padahal kita bersyukur Kenapa Dicicil Saya pikir nanti Kalau saya gak punya lagi Terus saya bilang Kan udah dicicil Berapa kali Begitu dia pulang Dua bulan Saya tadi mau bilang Kenapa pulang Lamaan aja Terus saya Terus saya udah punya Tuhan berikan saya Hebat Tuhan buka jalan Hebat 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 Saya kotba di satu gereja Tiba-tiba ada toko penting Sebelah Dia lihat saya terus Saya aja kotba biasa Saya turun Karena jam 1 Saya harus Kotba lagi di lain tempat Dia kejar saya Yang kejar siapa? Anak buahnya Tiga orang Pak Pak Johan Pak Johan Kita juga harus punya intelligence Apa? Jangan cepat-cepat Jalan Tetap Kita punya Harga diri Tapi juga bilang Kejarlah daku Pak Pak Saya bilang Ambil jalan Tapi pelan-pelan Seret-seret Supaya dia bisa kejar kita Betul gak? Aduh Pak Aduh Pak Dapet juga Oh iya dapet juga Pak Bos pimpinan kami Mau ketemu Bapak Wah saya ada pelayanan Oh gitu ya Udah lemes dia Terus saya bilang Tapi boleh sih Dua-tiga menit Boleh gitu Bosnya Pak Pendeta Saya kasih tebak ya Saya kasih tau Kelunya Orang Batak Saya lihat ini banyak orang Batak Orang Batak yang sangat terkenal Sekarang jadi sahabat saya Pak Pendeta Kita jangan Harus Dengan welcome Hoi Kalau orang sudah buka gitu Pak Jangan ditutup-tutup Nanti dia akan tutup lagi dia puja tangan Dia bilang Pak Pendeta Halo Saya bilang Halo Bang Pelukan gitu Terus dia bilang Pak Pendeta mulai hari ini kita harus jadi sodara Oh harus 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 Enggak boleh Enggak harus Pak Pendeta Saya terharu dengan Pak Pendeta Amin Saya punya ibu juga persis kayak Pak Pendeta Amin Aduh Pak Saya nangis Pak Roh Kudus Bilang sama saya Dalam hati saya Dia bilang apa Dia bilang Pak Roh Kudus Bilang sama saya Saya harus Ambil Atau saya harus tahu Nomor rekening Bapak Indah kan Jangan jadi Kristen yang sombong Enggak harus Enggak harus Yesus yang tolong saya Sampai mati Enggak ditolong lagi Jangan sombong Amin Dia bilang nomor rekening Bapak Harus Tujuh Saya langsung cepat Tujuh Udah belum Pak Belum Belum Udah selesai Ya udahlah Ya udahlah Padahal saya Parah-parah Untuk Kasih jadwal Kita harus hormat Namanya Intelligent Kepintaran Supaya diundang lagi Tapi belum tentu Punya jadwal Ya kan Yuk kita tunduk kepala Kita doang Kami bersyukur Terima kasih untuk Firmanmu Berkati jemaatmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami semua Telah diberkati Haleluya Amin